Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ilmur salin Wa ala alihi wa as'ad di ajma'in amma ba'dum Bapak Rektor Uni Sula yang sangat saya hormati Dan seluruh pimpinan Uni Sula Mulai dari waga Rektor 1 hingga eselon terbawah Semuanya pimpinan yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan ini saya mengambil judul ini Perdeseran politik dari era Rasulullah kepada era sesudahnya Nah ini mulai dari pengkajian surat Ataubah ayat 100 Surat Ataubah ayat 100 A'udhu billahi binashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa al-sabikuna al-awwaluna binal muhajirina Wa al-ansari wa al-lazina ttaba'uhum Bi'isani radiyallahu anhum Radiyallahu anhum Wa radu'an Wa a'adalahum jannatin tajari Ta'fiyal anharul khalidina fihaa abadah Wa liqal fawzul alim Dan orang-orang yang paling awal Yang pertama-tama masuk Islam Yaitu dari golongan muhajirin dan angsor Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah rida kepada mereka Dan mereka pun rida kepada Allah Dan Allah menyediakan bagi mereka Surga-surga yang mengalir sungai-sungai Di dalamnya selama-lamanya Mereka kekal di dalamnya Itulah kemenangan yang besar Ayat yang kedua Yaitu 101 Wa mimman hawlatum minal a'arabi munafikun Wa min ahlil madinati maraddu'u alal nifaqila ta'alamuhum Nahanuna alamuhum Lanu'adhibuhum Marlataili thumma yuraddu'u na'ila ala bin azim Di antara orang-orang arab batwi Yang di sekelilingmu itu Ada orang-orang munafik Dan juga di antara penduduk metinah Mereka keterlaluan di dalam kemunafikannya Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka Tapi kamilah yang mengetahui mereka Nanti mereka akan kami siksa dua kali Kemudian mereka akan dikembalikan Kepada azab yang tar Kemudian yang ayat yang selanjutnya 102 Dan ada pula orang-orang lain Yang mengakui dosa-dosa mereka Mengakui dosa-dosa mereka Mereka mencampur Kaurkan pekerjaan yang baik Dengan pekerjaan lain yang buruk Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka Sesungguhnya Allah maha pengampun Lagi maha pengasih Nah Bapak Ibu hadirin Rahimahumullah Dari ketiga ayat ini Kalau kita pahami dengan pendekatan Sosiologi atau ilmu sosial Itu ada satu realitas Bahwa Rasulullah itu Menjadi pemimpin Menjadi pemerintah Memimpin dalam satu negara Dengan ibu kota Madinatul Munawarroh Lalu yang dipimpin Itu majemuk Terdiri dari Banyak kelompok sosial Pertama adalah Kelompok sosial muhajirin Ini kelompok sosial yang besar Yang kedua Kelompok sosial keagamaan ansur Ini juga besar Kemudian yang ketiga Kelompok-kelompok kecil Yang se-afiliasi Dengan kaum muhajirin Lalu kelompok-kelompok kecil Yang se-afiliasi Dengan kelompok muhajirin Nah ini yang Ayat seratus Nah tanda-tandanya Atau karakter kelompok ini Itu adalah Mereka rindu kepada Allah Dan Allah rindu kepada mereka Jadi Allah rindu kepada kelompok-kelompok sosial Muhajirin, ansur Yang se-afiliasi dengan muhajirin Dan yang se-afiliasi dengan ansur Ini Kalau kelompok sosial ini Sangat Tepat bisa berubah dari Menjadi kelompok sosial politik Manakala berorientasi pada kekuasaan Manakala berorientasi pada kekuasaan Nanti ketika Rasulullah itu wafat Berubah menjadi Kelompok sosial politik Sedemikian tepat Kemudian Ada lagi kelompok Ada lagi kelompok-kelompok yang disebut Kelompok munafik pun Lalu ada lagi Kelompok yang sangat sekali munafiknya Jadi munafik itu bergradasi Munafik dan terlalu munafik Kemudian yang selanjutnya ada Kelompok yang Tahu itu dosa Tetapi tetap dilakukan Tetapi juga beramal soleh Saya ulangi dari Yang kelompok munafik Dan kelompok munafik Itu bercirikan Itu bercirikan Yang namanya munafik Hipokrit Itu kalau bersama dengan Kelompok-kelompok sosial Kagamaan wajirin Ansur Atau yang se-afilasi Dengan mereka Nah Mereka juga menyatakan Keimanannya Mengatakan sebagai bagiannya Tetapi kalau sudah kembali Kepada kelompok komunitasnya Mereka mentertawakannya Lalu yang kelompok Yang terakhir ini Adalah kelompok Yang mencampur radukan Tetapi tidak disebut munafik Ya Nah sirinya Ya Mereka ya Berbuat Jelek ya mau Tapi ya sholat Kalau dilihat sekarang itu Ya korupsi Ini ya sholat Ya korupsi ya sholat Ya mudah-mudahan Jadi Punya ciri masing-masing Dari tiga ayat ini Kalau dikumpulkan Itu bahwa Satu Kelompok sosial Muhajirin Dua Kelompok sosial Ansur Tiga Kelompok-kelompok kecil Kelompok-kelompok kecil ini Kalau Istilah politik ya Partai Gurum Ini cukup banyak Yang mengikuti Seafiliasi dengan Ansur Lalu kelompok-kelompok Sosial kecil Yang cukup banyak Yang Seafiliasi dengan Muhajirin Kemudian Yang kelima Adalah Kelompok Munafik Yang ketujuh Kelompok Asadunifak Sangat terlalu Kemunafikannya Kemudian Yang ke delapan Itu adalah Kelompok orang yang Mencampur Adukan Mencampur Adukan Antara yang baik Dan yang buruk Jadi Satu realitas Bahwa Ketika Rasulullah itu Menjadi pemimpin Negara Itu Rakyatnya Adalah Multi Sosial Nah Ketika Rasulullah Wafat Itu Kelompok Sosial itu Seketika itu Menjadi Kelompok Sosial Politik Karena Politik Pada saat itu Sangat Mengecuat Ya Sangat Mengecuat Dan Menjadi Peristiwa yang Sangat Genting Jadi Kalau Dilihat Lagi Sebagai Kelompok Sosial Politik Itu Kalau Dibasakan Sekarang Itu Ada Kelompok Politik Yang berbasis Kepada Keagamaan Muhajirin Afiliasi Muhajirin Ansor Afiliasi Ansor Kemudian Munafek Afiliasi Munafek Asadu Munafek Sangat Munafek Dan Para Pengikutnya Lalu Orang Yang Mencampur Adukan Nah Itu Kalau Dibahas Sekarang Istilah Sekarang Itu Ada Kelompok Partai Yang Berbasis Pada Keagamaan Lalu Kelompok Partai Yang Sekuler Yang Sekuler Dan Kelompok Partai Yang Nasional Yang Nasional Religius Itu Realitas Politik Jadi Jadi Saya Simpulkan Era Kepemimpinan Rasulullah Bisa Dibilang Sukses Besar Secara Politis Saat Rasulullah Wafat Beliau Dalam Keadaan Di Puncak Kekuasaan Negara Negara Establish Negara Benar-benar Establish Batas-batas Negara Terkontrol Dengan Baik Era Politis Bergeser Bermula Di Zaman Pemerintahan Usman Bin Afan 6 Tahun Kedua Dan Muncul Era Baru Dikenal Dengan Nama Fitnatul Kubro Jadi Pada Era Pemimpinan Rasulullah Kemudian Era Kepemimpinan Abu Bakar Era Kepemimpinan Umar Bilkotob Era Kepemimpinan Usman 6 Tahun Pertama 6 Tahun Pertama Ini Tidak Banyak Berubah Situasinya Pada Saat Rasulullah Itu Meninggalkan Negara Dalam Bentuk Berada Dipuntak Kepuasaannya Ya Memang Pada Saat Abu Bakar Pemerintah Itu Terjadi Perang Memerangi Nabi Tapi Begitu Singkat Itu Dapat Dipadamkan Nah Mulai 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 Dari 6 Tahun Kedua Pemerintahan Usman Dan Berlanjut Terus Itu Muncul Yang disebut Fitnatul Pugro Nah Dalam Pusi Yang demikian Itu Ada Yang Kalau Kita Sebut Namanya Abdullah Ibn Masud Itu Kalau Dibahasakan Sekarang Itu Sebagai Pengamat Sulitik Dalam Riwayat Muatok Malik Di Muatok Malik Nomor 379 Itu Ya Berkata Berkata Kepada Seseorang Jadi Nudoroso Ini Pengamat Politik Lebih Bahasa Sekarang Engkau Ini Benar-benar Berada Di Dalam Satu Zaman Yang Banyak Sekali Orang Yang Paham Akank Agama Tetapi Sedikit Yang Hafal Al-Quran Dijaga Betul Batas-batas Hukum-hukum Al-Quran Itu Dijaga Betul Dilaksanakan Petunjuk-petunjuk Dari Al-Quran Ini Huruf-hurufnya Sempit Maksudnya Tidak Banyak Apa Ya Tidak Banyak Festival Festival Musabah Khoh Dilawat Kalau sekarang Musabah Khoh Dilawat Kur'an Semaan 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 Itu Enggak Banyak Enggak Banyak Sedikit Sekali Orang Yang Mempermasalahkan Yang Mendiskusikan Banyak Sekali Orang Yang Memberi Bersedekah Yuti Lu Nafi Solata Yuti Lu Nafi Solata Bersolat Itu Berlama-lama Berlama-lama Di dalam Solat Waya Kesurunan Khutbata Dan Meringkas Khutbah-khutbah Ini Mereka Lebih Mengetengahkan Amal-amal Mereka Sebelum Mereka Itu Memperkenalkannya Jadi Ada Satu Era Itu Era Itu Dikatakan Baik Satu Orang Yang Paham Agama Itu Banyak Dua Sedikit Orang Yang Nafak Al-Quran Ketiga Hukum Al-Quran Dijalankan Tiga Sedikit Sekali Sedikit Sekali Peristiwa-peristiwa Semaan Tahtiman Sedikit Sekali Kelima Sedikit Sekali Orang Yang Menanyakan Tentang Hukum-hukum Al-Quran Kemudian Enam Banyak Sekali Orang Bersetekah Tujuh Nyaman Berlama-lama Di dalam Sholat Delapan Khutbahnya Sangat Ringkas Kesembilan Lebih Mengetengahkan Amal Daripada Ego Itu Ada Delapan Kriteria Satu Era Yang Ditandai Sebagai Era Yang Baik Kemudian Lanjut Dari Abdullah Ibn Mas'ud Dan Akan Datang Bagaiman Satu Zaman Satu Sedikit Orang Yang Paham Agama Banyak Sekali Yang Hafal Al-Quran Huruf-huruf Al-Quran Itu Dijaga Betul Tahiman 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 Semaan Semaan Al-Quran Tidak Berjalan KPI Runman Selalu Banyak Sekali Orang Yang Mempermasalahkannya Mendebatkannya Mendiskusinya Webinar Zoom Kalau bahasa Sekarang Ini Jadi Semarak Sekali Zoom Google Meet Webinar Tentang Hukum Ajaran-ajaran Agama Ini Lalu Kelima Kali Runman Yuti Sedikit Orang Yang Bersedekah Memberi Lalu Enam Yuti Lu Nafil Khutbah Memperpanjang Khutbahnya Tujuh Wayak Suru Nas Solata Ringkas Di dalam Melaksanakan Solat Ya Bedu Nafihi Ahwa Ahum Lebih Men Ngemukakan Populitasnya Ego Sebelum Beramal Ya Kalau Dilihat Dari Sekarang Itu Meringkas Solat Ya Paling Solat Yang Dibata Ya Akhir-akhir Suratnya Pendek-pendek Khutbahnya Lama Seminar Seminar Webinar Itu Sangat Semarah Tetapi Hukum Al-Quran Nah Itu Tidak Berjalan Kalau Kalau Kita Lihat Sekarang Ini Tafid Quran Pondok Tafid Pondok Tafid Pondok Tafid Tambok Tafid Itu Luar Biasa Banyaknya Semaan 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 Luar Biasa Banyaknya Musabah Koti Lawatil Quran Musabah Koti Lawatil Quran Musabah Koti Lawatil Quran Luar Biasa Banyaknya Apalagi Yang Berkenaan Dengan Ini Tetapi Hukum Al-Quran Tidak Berjalan Itu Ternyata Menurut Pengamatan Abdullah Ibu Mat'ud Itu Tidak Merupakan Zaman Yang Tidak Ideal Kalau Kita Lihat Sekarang Demikian Ya Jadi Banyaknya Musabah Koti Lawatil Quran Banyaknya Semaan Sekarang Ini Semaan Sudah Melalui Menggunakan Aplikasi Medsos Itu Ternyata Tidak Menjadi Sumbangan Yang Signifikan Untuk Baiknya Suatu Era Suasana Politik Itu Ternyata Tidak Ya Solatil Ringkas Kedawan Al-Sane Ada Orang Tua Tetapi Semuanya Itu Adalah Tidak Memberikan Kompilasi Baiknya Suatu Era Sosial Atau Era Politik Kita Solatnya Diringkas Semua Ya Nah Ini Ternyata Tidak Baik Nah Kemudian Era Itu Lagi Ada Penghantur Islam Tidak Lali Umaru Hal Ta'arifu Mayyah Timul Islam Ya Taukah Kamu Siapa Orang Yang Menghanturkan Islam Nah Begitu Kultulah Aku Tidak Tau Polah Beliau Umar Menjawabnya Umar Menjawab Yang Dapat Menghanturkan Islam Adalah Tergelintirnya Seorang Ulama Dua Perdebatan Orang-orang Munafik Berdasarkan Al-Quran Dan Hukum Para Pemimpin Yang Menyesatkan Sekarang Ini kan Sedang Terjadi Ya Musok Terus Khotijah Istri Rasulullah Dikatakan Nasoro Padahal Orang Yang Sahadat Orang Pertama Dikatakan Nasoro Yang Mengutapkan Pemimpinan Itu kan Sangat Mengada Ada Al-Quran Tidak Ada Yang Menyebutkan Bahwa Allah Itu Ada Ini kan Tergelincir Ya Ulama Begitu Kemudian Wah Apalagi Ya Banyak Ya Aduh Sholat Itu Lima Kali Tidak Ada Itu Tidak Disebutkan Ini tokoh-tokoh Saya rasa Itu Menjadikan Apa Menjadikan Kita Menjadi Bingung Itu Nah Nah Dari Islamiyah Kemudian Dari Islamiyah Itu Kemudian Kembali Ke Jahiliyah Jadi Mulai Osman bin Afwan Yang Ketika itu Beliau itu Sudah terlalu Sepuh Terlalu Tua Nah Yang Kalau Yang Namanya Orang Terlalu Sepuh Apalagi Sudah Sakit-sakitan Sebagai Orang Yang Beriman Itu Pasti Perhatianya Lebih Lebih Kepada Keakhiratan Kemudian Kalau Dalam Perusahaan Duniawi Ya Umumnya Secara Psikologis Itu Sudah Berkurang Ya Nah Maka Pada era Osman bin Afwan Itu Bukan Berarti Beliau itu Nepotisme Bukan Jadi Para Alih Sejarah Ada Yang Mengatakannya Nepotisme Pada Zaman Osman Tetapi Pelaku Nepotis Itu Bukan Osman Orang-orang Yang Dekatan Kalau Bahasa Sekarang Pembisik Pembisik Dari Osman bin Afwan Itulah Yang Memberikan Masukan Kepada Osman Sehingga Mengganti Gubernur-gubernur Yang memang Potensial Itu Diganti Dengan Gubernur Yang dari Keluarganya Yang tidak Atau kurang Berpotensi Untuk Menjabat Sebagai Gubernur Akhirnya Banyak Orang Yang Berontak Mulai Dari Musir Lalu Basrah Kurofank Kurofank Kurosan Dipimpin Abdullah bin Abu Bakar Sehingga Berakhir Terakhir Dengan Bapaknya Usman bin Afwan Itu Ada Analis Sesedara Yang Lebih Objektif Bahwa Tadi Perhatian Usman Itu Memang Sudah Banyak Dalam Dunia Akhiratan Tetapi Memang Belum Ada Terpikirkan Penggantian Kholifah Di Masa Masa Jabatan Kecuali Setelah Wafat Sebagaimana Yang Telah Berjalan Pada Era Rasulullah Abu Bakar Dan Usman Abu Bakar Dan Umar Mulai Dari Itu Ali Bin Abi Talib Menjadi Kholifah Sudah Kurang Berdukanya Lalu Fitnah Kubruh Menjadi Sangat Luar Biasa Banyak Perpetahan Terjadi Dimana Mana Dari Ali Diganti Hasan Hasan Diganti Husein Husein Diganti Muawiyah Bin Abu Sufyan Nah Dari Muawiyah Bin Abu Sufyan Inilah Begitu Paradigma Kepemerintahan Benar-benar Bergeser Di Model Pemerintahan Islam Kembali Kepada Model Pemerintahan Jahiliyah Ketika Muawiyah Bin Abi Sufyan Itu Memproklamasikan Diri Dalam Perkejemahan Saya Itu I am The King I am The First King Of Islam Saya Adalah Raja Yang Pertama Di Dunia Islam Yaitu Mengikuti Pola Pemerintahan Sasaniyah Atau Rosaniyah Kemudian Dari Situ Berlanjut Hingga Sekarang Di Belahan Bumi Manapun Betapapun Mengaku Sebagai Negara Islam Ya Jadi Sekarang Ini Kalau Ada Yang Menyebutkan Bahwa Negara Islam Itu Bisa Berbentuk Politik Bisa Berbentuk Republik Bisa Berbentuk Kerajaan Bisa Berbentuk Apa Ya Serikat Tetapi Selagi Delapan Ciri Yang Dikonsepsikan Oleh Abdullah Ebu Masud Itu Kalau Tidak Berjalan Nah Itu Bukan Suatu Era Yang Sangat Ideal Perubahan Dari Model Yang Sifatnya Spontan Pada Zaman Nabi Kemudian Zaman Abu Bakar Zaman Umar Itu Tidak Ada Konsep Selanjutnya Sebelumnya Maksudnya Kemudian Berubah Pada Zaman Muawiyah Menjadi Sistem Kerajaan Dengan Mengambil Pola Kerajaan Rosaniyah Atau Sasaniyah Itu Sebagian Pengamat Sejarah Nah Itulah Pemerintahan Islam Kembali Kepada Zaman Jahiliyah Dan Itu Sampai Sekarang Ya Ya Ukurannya Kalau Al-Quran Itu Tidak Berjalan Tidak Dijalankan Nah Seperti Kita Di Sini Itu Hanya Negara Apa Ya Negara Umat Islam Mayoritas Di Dalam Pertemuan Yang Beberapa Minggu Yang Lalu Saya Matur Di Bapak Ibu Itu Bahwa Di Indonesia Itu Secara Perkundang-undangan Adalah Negara Islam Menggunakan Level Pantasila Karena Yang Yang Esensi Esensi Al-Quran Yang Masuk Di Dalam Perumusan Baik Pembukaan Maupun Pasal-pasal Batang Tubuh Di Dalam UD45 Tetapi Begitu Tetapi Kita Lihat Sekarang Ini Hukum Al-Quran Itu Ya Boleh Dikata Nyaris Tidak Berlaku Sama Sekali Ya Sehingga Perundang-undangan Peraturan Menteri Atau Apapun Namanya Di Bawah Ya Level UUD45 Itu Lebih Banyak Yang Bertentangan Secara Ensisial Dengan Ruh Islam Nah Itu Menjadi Era Ini Era Kurang Baik Apalagi Kalau Kita Lihat Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021 Itu Tentang Pentegahan Kekerasan Seksual Nah Itu Berimplikasi Kalau Suka Sama Suka Ya Terjadilah Sehingga Akan Terjadi Kebebasan Seksual Di Kampus Nah Ini Meskipun Secara Formal Beliau Itu Seorang Muslim Tetapi Akan Mengetengahkan Satu Aturan Kehidupan Di kampus Yang Melegalkan Prisek Nah Ini Kan Bertentangan Dengan Esensi Esensi Ajaran Al-Quran Nah Ini Suatu Era Era Jahiliyah Tandanya Demikian Itu Kemudian Mungkin Ya Kita Akan Menunduk Mengkritik Pemerintah Yang Demikian Itu Tetapi Dalam Kehidupan Hari-hari Pun Bagi Kita Seorang Muslim Pun Juga Sebetulnya Mempunyai Andil Besar Di Dalam Menciptakan Satu Era Yang Kurang Islam Ya Contohnya Dalam Pelaksanaan Sholat Dalam Pelaksanaan Sholat Jadi Kalau Ada Imam Membaca Ayatnya Panjang Begitu Makmumnya Menggerutu Ya Makmumnya Menggerutu Lalu Melakukan Kritik Pencelaan Terhadap Imam Lalu Imamnya Apa Akhirnya Ngeper Akhirnya Juga Mengikuti Kemauan Masa Nah Ini kan Di dalam Bahasa Jawa Itu Kebunus Subudel Nah Yang Namanya Imam Itu Kan Sudah Dipilih Di antara Para Gamaah Tetapi Imam Itu Tidak Mandiri Di dalam Mengimami Sholat Tapi Harus Melihat Kondisi Makmum Akhirnya Yang Dibata Alam Taruh Tidak Tidak Salah Tidak Tetapi Kondisi Itu Akan Secara Akumulatif Menciptakan Satu Era Yang Tidak Melaksanakan Hukum-hukum Al-Quran Nah Ini kan Yang Terjadi Kemudian Tentang Panjangnya Huruf-huruf Al-Quran Di mana-mana Terjadi Semaan 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 Bahkan Sekarang Ini Membaca Al-Quran Secara Medsos Dari Anggota W.A. Grup Kamu Membatas Sekian Kamu Membatas Sekian Kamu Membatas Di sini Kamu Membatas Di sini Dalam Waktu Dua Jam Secara Medsos Katam Semua Itu Artinya Memperbanyak Memperluas Huruf-huruf Al-Quran Tetapi Petunjuk Petunjuk Al-Quran Mandul Nah Itu Adalah Merupakan Era Yang Kurang Ideal Menurut Aura Pemerintahan Islam Di mana-mana Tafid 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 Pondok Tafid Pondok Tafid Pondok Tafid Festival Musabak Festival Musabak Itu Bagus Tetapi Sumbangan Untuk Menciptakan Aura Keadaan Sosial Maupun Politik Secara Islam Itu Juga Cukup Jauh Jadi Bukan Salah Tetapi Mencipta Aura Sosial Aura Hukum Aura Politik Itu Menjadi Sangat Jauh Nah Ini Barangkali Menjadi Pendahuluan Saya Semoga Ada Manfaatnya Mungkin Ada Yang Mau Memberikan Sumbangan Kami Sangat Berterima kasih Silakan Pak Ma'ruf FND Yes Terima kasih Pak Ustad Dan Nusuri Untuk Materinya Yang telah Yes Terima kasih Ustad Atas Pencerahannya Pada pagi hari ini Tentang Perjalanan Politik Di era Rasulullah Sallallahu Assalam Tadi beliau Mengawali Dengan Menyebutkan Dasar Filosofinya Di Surat At-Tobah Ayat ke 100 Sampai 110 Bapak Ibu Sekalian Mungkin Ada Yang Ingin Apa Menambahi Atau Menanyakan Masih Ada Waktu 10 Menit Sebelum Kita Berpindah Ke Acara BKS BTIS Kami Persilahkan Bapak Ibu Sekalian Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Bismillahirrahmanirrahim Kami Aturkan Banyak Terima kasih Ke Bapak Danus Siri Sedikit Aja Jadi Islam Itu Juga Memberi Petunjuk Ketika Kita Berpolitik Saya Ringkas Saja Jadi Ada Prinsip Prinsip Politik Yang Diajarkan Di Dalam Islam Saya Nyebutkan Ada Lima Prinsip Yang Pertama Politik Itu Berlandaskan Tauhid Mul Giyah Meyakini Satu Bahwa Kekuasaan Itu Milih Allah Tauhid Mul Giyah Yang Kedua Adalah Bahwa Kekuasaan Itu Adalah Amanah Amanah Jabatan Itu Amanah Amanah Itu Artinya Dipercaya Untuk Mengamankan Sesuai Maunya Allah Karena Allah Itu Sesuanya Pemilik Kekuasaan Itu Yang Kedua Amanah Yang Ketiga Adalah Syariah Syariah Itu Ya Politik Itu Juga Ngikuti Syariah Islam Bagaimana Syariah Itu Artinya Cara Cara Atau Jalan Ya Jadi Islam Syariah Itu Islam Ada Caranya Termasuk Bagaimana Cara Berpolitik Kemudian Yang Keempat Politik Itu Bertujuan Maslah Itu Persis Makos Syariah Yaitu Maslah Maslah Kebaikan Manusia Jadi Politik Itu Untuk Kebaikan Manusia Jadi Kalau Politik Itu Mahsilkan Keburukan Konflik Dan Sebagainya Yang Pemencah Memencah Belah Dan Sebagainya Itu Tidak Mencapai Tujuan Yang Terakhir Adalah Politik Itu Ahlakul Karimah Berwarna Ahlakul Karimah Menampilkan Ahlakul Karimah Saya Gera Itu Sengkatnya Saya Kembalikan Ke Pak Komar Terima Kasih Terima kasih Ustaz Muhtar Ini tadi Bertanya Atau Menambahkan Ini tadi Menambahkan 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 Atau mungkin Dengan tambahan Ini Ada Klarifikasi Dari Ustaz Danusiri Kami Persilahkan Lima Menit Ustaz Memang Betul Terutama Tiri Syariah Tadi Terutama Tiri Syariah Semuanya Betul Terutama Tiri Syariah Jadi Yang Disebut Bahwa Dijaga Betul Pelanggeran Pelanggeran Batas-batas Dari Hukum Allah Itu Wujud Syariah Adalah Melaksanakan Syariah Melaksanakan Petunjuk-petunjuk Dari Al-Quran Kalau itu Tidak Dan Begitu Kalau itu Tidak Itu Ya Menjadi Tidak Baik Karena Negara Sekuler Pun Juga Membawa Kemak Kurang Tetapi Itu Kan Tidak Sebagai Amanah Dari Allah Jadi Keempat Hal itu Memang Benar Nah Kalau Itu Dilihat Dari Pelaksanaan Kepemerintahan Sekarang ini Dimanapun Itu Fungsinya Yang Paling Tampak Adalah Berdasarkan Syariah Jadi Pasal-pasalnya Undang-Undang Negara Itu Berdasarkan Syariah Kalau itu Detapkan di Indonesia Sudah Pas Cuma Pelaksanaannya Ini Yang Menjadikan Distorsi Ya Kita Berharap Dengan Kajian-kajian Yang Dengan Ini Mudah-mudahan Bisa Memperluas Opini Memperluas Opini Dari Tadi Bapak Bapak Mokhtar Arifin Bapak Mokhtar Arifin Yang Nantikan Tadi Itu Termasuk Apa Yang Saya Sampaikan Ini Saya Rasa Demikian Sebagai Klarifikasi Saya Terima Terima Kasih Terima Kasih Ustaz Danus Sirih Dan Ustaz Muhtar Atas Tambahannya Tadi Beliau Menekankan Ustaz Muhtar Tadi Bahwa Politik Itu Amanah Politik Itu Syariah Dan Politik Itu Masalah Yang Terakhir Politik Itu Ada Ahlak Karimah Terima Kasih Ustaz Danus Sirih Atas Taus Yahnya Pencerahannya Pada Pagi Hari Ini Untuk Sivitas Akademika Unisullah Semoga membawa kemanfaatan untuk kami. Semoga membawa keberkahan untuk kami. Sebagai mana biasa, sebagai penutup, kami minta doa dari Ustaz Danusiri untuk kami. Al-Fatihah 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 Terima kasih.